Jalan-jalan di Kota Jakarta Jangan lupa mampir ke Kota Tua Mari semua kita simak bersama Paparan ilmu dari Bapak Dokor Endang Minta saja silahkan Dua, tiga, bahkan empat Semua jalan-jalan ini pakai ujian Tapi sekarang Tuhan Islam Dua, tiga, empat, sudah pakai gisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitra Jaisi yang tidak memakai urah Di mana-mana kita ada Alhamdulillah siang ini kita sudah selesai Mengikuti rangkaian acara diklat pelakian Yang diadakan hari ini tanggal 7 Juli 2023 Sejak tadi pagi Kita adakan di Madrasa Alian Negeri 3 Cempaka Puti, Jakarta Pusat Pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta Adalah milik warga Jakarta Sehingga kita kemarin mengadakan di Jakarta Selatan Saat ini kita mengadakan di Madrasa Alian Negeri 3, Jakarta Pusat Dan peserta sebanyak 50 orang ini Alhamdulillah 50 orang lebih ya Alhamdulillah terdiri dari sekitar 20 orang guru Madrasa yang ada di DKI Jakarta Juga dari siswa Madrasa Alian Negeri 3 Kelas 12 yang sudah selesai baru tamat Juga ada dari mahasiswa yang ada di Jakarta Timur Dan juga tokoh Majelis Ta'alim yang ada di DKI Tujuan diadakan ini tentunya Selain edukasi, kedua adalah memberikan pencerahan kepada para guru Kepada para siswa, mahasiswa dan tokoh Majelis Ta'alim Bahwa mereka harus menjadi orang-orang terdepan yang menyatukan umat Sehingga ketika ada perbedaan di dalam penentuan waktu ibadah Terutama saat ini mungkin 1 Zulhijah Yang nanti akan puncak 10 Zulhijah Hari Raya Idolada atau Hari Raya Kurban Kita bisa menghargai adanya perbedaan metode-metode penentuan 1 Zulhijah Yaitu ada metode Rukyatul Hilal maupun ada metode Hisa Kemudian yang kedua, kita berharap dari kegiatan ini Kita bisa mensosialisasikan kepada umat, kepada yang lain Di sekitar kita bahwa kita harus mengedepankan persatuan, rukwah di antara umat Sehingga kita juga menjadi terdidik dengan perbedaan Dan kita menganggap bahwa perbedaan di dalam penentuan waktu ibadah Terutama Igl Fitri, Igl Adahan, Satu Ramadan Maka itu adalah sesuatu yang menjadi khasanah keilmuan dan perbedaan di dalam Islam Sehingga mudah-mudahan terakhir Yang ketiga tujuan diadakan ini adalah memang Sebagai taurid ya, pewarisan ilmu-ilmu falakiyah Yang namunnya dari ilmu falakiyah kita mengetahui Arah Qiblat, penentuan waktu-waktu ibadah Entah sholat, entah puasa Maupun penentuan hari raya Idul Fitri, Idul Adahan Dan juga kita bisa menentukan dari ilmu falakiyah ini Kapan terjadi gerhana dari mata alimu falakiyah Misalnya 30 lukok ya Nah, dimokan, kan ketika disini terbenar dimokan masih siang Setuju gak? Iya Iya Jadi kalau dia ngatur sholat libur Terus disini pada waktu itu mahasiswa Boleh sebalik lagi suatu lah Eh, pas sholat nasa Nama saya Maafi Kalimdani dari mahasiswa IA Jalaproba Eh, kesan-kesan acara ini ya Alhamdulillah, ini acara sangat bagus banget Untuk pengetahuan dan ilmu Ilmu terutama ilmu falakiyah Dan juga bagi-bagi orang-orang awam yang Tidak tahu tentang ilam, itu-tentang perdebatan Eh, dikasih tahu tentang ini Jadi kita mengerti satu sama lain itu jatuhnya Jadi perbedaan itu ya sangat signifikan Jadi sangat bermanfaat gitu Alhamdulillah, ya semoga bisa Kayak melebarkan sayapnya lagi lah Terutama di Jakarta ini kan Untuk pengetahuan ilmu falakiyah Dan pengetahuan islam lainnya